Intro Inilah pameran seni rupa kontemporer Binek Art yang diselenggarakan para seniman dari berbagai daerah di Indonesia di Monumen Juang 45 Klaten. Belasan lukisan berukuran besar nampak terpajang di ruang coglo dan ruang kesenian Monumen Juang 45. Lukisan-lukisan ini tidak hanya menjadi obyek untuk sekedar dilihat dan dinikmati saja. Sebagian pengunjung dari kalangan anak muda penggemar seni juga menjadikan lukisan sebagai ajang bersuah foto atau berselfi ria. Ketua Panitia Binek Art, temanku lima benua, menuturkan seni kontemporer seharusnya memiliki ekosistem di antara para seniman, pemerintah, dan apresiator atau penikmat. Menurutnya di Klaten sendiri belum terbentuk sinergitas di antara seniman dan masih ada kesenjangan antara seniman muda dengan seniman senior. Dari pemerintah sendiri dukungan untuk ekspresi seni masih terbilang rendah. Sebagai misal, sampai saat ini masih banyak ditemui kesulitan dalam pengurusan izin pameran. Selain itu di Klaten masih belum banyak ruang yang memadai untuk pameran maupun berekspresi seni terutama untuk kalangan pelajar. Melalui pameran Binek Art ini, pihaknya berharap dapat menghimpun seluruh unsur seniman, pemerintah, dan penikmat seni guna membentuk ekosistem demi memajukan seni kontemporer di Klaten. Dengan terwujudnya ekosistem ini, seni di Klaten diharapkan dapat menjadi lebih maju dan lebih dikenal dari tingkat nasional hingga internasional. Ekosistem seni kontemporer di Klaten ini belum terbentuk. Di seniman-seniman pun belum ada, belum ada simpat gotong royong itu yang kita dapat dari Klaten Binek Art, Binek Art Tunggal Hikam. Jadi antara seniman tua, seniman muda itu masih ada kesenjangan. Di antara seniman muda pun juga, mereka lebih suka hidup di Jogja, di Jakarta, di Solo, karena ekosistem mereka sudah terbentuk. Pameran seni kontemporer Klaten Binek Art ini dibuka pada 29 Juni lalu dan akan berlangsung hingga Senin 2 Juli mendatang.